Hai tutorial cara mengatasi headmuppet brother in benefit c3720 pertama kita harus cek nozzle terlebih dahulu agar kita mengetahui warna apa yang tidak keluar maksimal hai 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 warna hitam kurang maksimal kita akan membersihkan head caranya kita akan memblongkar total cover printer brother C7320 tersebut kita bongkar pengunci panel terlebih dahulu ada tiga pengunci panel yang harus kita bongkar terima kasih telah menonton! kita lepas cover pengunci panel terlebih dahulu setelah terlepas kita buka ground panel tersebut ada satu pengunci yang harus kita lepas selanjutnya kita akan mencabut kabel fleksibel scanner dan kabel yang masuk ke mainboard kita cabut semua dan ada pengunci ground scanner unit kita lepas terlebih dahulu setelah itu kita lepas pengunci Di scanner unit ada dua pengunci yang harus kita lepas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lepas penjaga scanner-nya, lepas penjaga scanner-nya, kita tarik saja bulan-bulan. Setelah terlepas, kita angkat skenernya, skener akan terlepas, kita pinggirkan dahulu. Selanjutnya kita akan membongkar cover utama printer brother tersebut. Sebelum kita bongkar, kita cabut dulu kabel fleksibel panelnya. Penguncinya kita tarik ke atas, kabel fleksibel kita tarik. Setelah terlepas, kita buka pengunci cover utama, ada tiga pengunci yang harus kita buka. Setelah terlepas semua penguncinya, kita angkat cover utama. Selanjutnya kita akan membongkar head unitnya. Caranya kita putar bagian timming disk ke arah depan belakang untuk menggeser head unit. Karena head unit terkunci oleh pengunci bomba. Kita putar roll sebelah kanan timming disk ke arah depan atau belakang. Setelah terbuka penguncinya, kita akan melepas head-nya. kita unjukkan bulkhead yang dolphins dan belayang. Yang terunggyam mari yang maanya, kita pah diversifier. disclose lagi pengunian telah-nya. Ini adalah pengunian yang telah seperti penuh. buka dahulu pengunci timming bellnya terlebih dahulu kita kendorkan untuk melepas timming bell head unit kendorkan saja biar gampang menarik timming bellnya setelah terlepas kita pinggirkan ke arah kanan disitu ada dua tepukan yang yang bisa melepas head sebelumnya kita buka dulu cover headnya cover atas head kita buka terus kita lepas konektor print head tersebut tarik lepas konektor print head dan PCB nya kita akan melepas juga melepas hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan karena bisa mengakibatkan printer setelah tersebut akan bermasalah atau error yang lain tersebut selamat menikmati kemudian tersebut tersebut setelah terlepas kita bisa angkat konektornya dan kita pinggirkan terlebih dahulu kita buka juga selang yang ada di red unit tersebut selang tinta kita buka penguncinya menggunakan obat kelas kecil selang pengunci kita buka setelah terbuka kita pinggirkan terlebih dahulu kita pinggirkan kita akan membuka head unitnya pinggirkan ke sebelah kanan untuk membukanya di sebelah kanan dan kiri ada pengunci yang harus kita tarik pengucinya agar terbuka tarik sebelah kanan kita tarik sebelah kiri kita tarik kita pinggirkan ke sebelah kanan disitu ada lubang untuk menarik head tersebut angkat saja head tersebut head tersebut akan terlepas di unit printer setelah terlepas kita coba membersihkan head unit tersebut menggunakan cleaner untuk membersihkan head yang mampet kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu yaitu cairan head cleaner dan suntikan yang telah dimodifikasi untuk mendorong tinta yang ada di dalam head tersebut sehingga head akan lancar kita siapkan pisu kerum buka terlebih dahulu di pinggirnya pinggirkan setelah itu kita masukkan cairan head cleaning ke suntikan kita akan mencoba mendorong tinta dengan suntikan yang terisi head cleaning bagian yang kita dorong bagian yang kita dorong adalah bagian yang mampet bagian tinta yang warna hitam kita akan mencoba dorong menggunakan head cleaner khusus untuk printer breaker atau epson atau tipe lainnya kita masukkan kita masukkan cairan kita tekan lubang yang warna hitam tekan kita dorong dengan head cleaner agar tinta warna hitam berjalan normal dan lancar kita dorong menggunakan cleaner yang telah kita masukkan ke dalam suntikan pada lubang yang warna hitam kita keluarkan tinta yang ada dalam print head tersebut tinta warna hitam kita keluarkan menggunakan head cleaner setelah tinta keluar kita biarkan kita biarkan selama 5 menit untuk memecah partikel-partikel tinta yang masuk ke dalam head tersebut agar tidak mampat setelah setelah kita diambat 5 menit kita dorong kembali menggunakan cleaner sampai head tersebut maksimal kita dorong kita dorong tekan tekan ulangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semprotan sempurna kita bersihkan head tersebut sampai kering bersihkan head menggunakan air dryer atau kibas angin sampai kering jangan sampai basah pada kabel fleksibel kita keringkan semua bagian-bagiannya keringkan menggunakan air dryer atau kita jemur atau kita angin-anginkan dengan kipas angin sampai kering baru kita pasang kembali head tersebut ke printer selamat menikmati tanda air yang masih ada di dalam head karena akan mempenyebabkan head tersebut konslet saat kita nyalakan nanti harusnya kita keringkan maksimal agar tidak terjadi kesalahan pada printer tersebut menjadi error selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Setelah maksimal daya tersebut kering, kita pasang kembali set ke dalam unit setnya, seperti awal. Masukkan head dari sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah masuk, kita pasang kembali timing bell-nya seperti semula. Setelah terpasang timing bell-nya, kita kencangkan pengunci timing bell, kencangkan sedikit, jangan terlalu kencang, karena akan mengganggu pergerakan head. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Setelah terpasang tim bell-nya, kita coba rakit kembali selang input-nya. Kita pasang seperti semula, pasang selang input dengan benar, dan kabel konektor dengan benar, jangan ada terjadi kesalahan dalam pemasangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selang inputnya kita kunci dan pasang kabel konektornya atau PCB konektor yang masuk ke dalam mainboard dari head ke mainboard pasang dengan benar jangan ada kesalahan selamat menikmati terima kasih terima kasih tutup kembali penutup headnya setelah terpasangkan tapi tutup head tersebut dan kunci head tersebut tekan kanan kiri kita tekan agar head tidak terlepas setelah terpasang semua head unitnya dengan benar kita rakit kembali covernya selamat menikmati selamat menikmati pasang cover utamanya terlebih dahulu setelah terpasang kita pasang kembali kabel fleksibel panel terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati setelah terima kasih telah menikmati setelah terima kasih telah menikmati ada satu pengunci yaitu pengunci ground panel setelah itu kita kencangkan kembali pengunci pada cover utama ada tiga pengunci cover utama sebelah belakang kanan kiri ada dua dan tengah ada satu terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah terpasang kita kunci cover panel yang depan tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.